Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke buat teman-temanku dimana berada Salam sehat selalu, salam sukses selalu Dan semoga di hari ini puasanya diberikan Kelancaran, amin ya Allah Dan jangan lupa kita bersyukur Buat hari ini dan seterusnya Oke buat teman-teman Ini saya kedapatan VKJR Yang lagi-lagi rubah Kopling, ini sudah menggunakan Kopling tangan, tapi Masih standar Di bagian kain klos, masih menggunakan Pair 2, tariannya juga masih Loyo dan masih ngelos Saat diengkol, dan tidak ada responsifnya Ngayun Jadi ini kita eksekusi Kita bongkar, kita rubah Menjadikan kain klos 4 Pair 4, ya teman-teman Yang menggunakan tapak kaki 4 1S7 Oke buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan Jangan langsung klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng Di sebelah kiri anda, check it out Oke Jadi Buat teman-teman Ini kemarin banyak juga yang bertanya di kolom komentar Mengenai VKJR atau Jupiter Jet Robot New Yang menggunakan kopling tangan Bang, gimana cara rubahannya? Apa aja rubahannya? Yuk nanti kita bahas di sini Kita lanjut aja videonya teman-teman Oke ini part-part yang sudah kita lepas Ini part originalnya Artinya part bawaan motor VKJR nya Yang kita ganti rantang klos Kaki 4 klos Kain klos Klat gesek kain klos Kita ganti ya teman-teman Oke Jadi perubahannya Saksikan terus dan ikuti terus cara rubahnya Oke Jadi ini sudah kita Gerenda Sudah kita ambil Yang kita butuhkan hanya 2 ini teman-teman Yang Bawaannya Ini gak kita pakai lagi Kita pinggirkan Dan langkah berikutnya Ini setelah kita ambil ini Kita ambil Lonceng klosnya yang punya KPH Ini yang punya KPH Kita buang 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yang ini harus kita buang teman-teman Yang ini mau kita buang Yang ini mau kita buang Gak masalah teman-teman Yang penting Langkap satu-satu Oke Paham ya Langsung kita kerenda Oke Jadi selesai kita kerenda Ini teman-teman bisa lihat Tinggal Sudah 3 Tinggal kakinya Sekarang kita akan Lakukan perubahan Perubahannya dari tengah ini Kita ambil giginya Yo ini giginya ya teman-teman Kita paskan giginya seperti ini Kalau dia KPH Ini gak masuk teman-teman Gak masuk Jadi Langkah berikutnya Ini harus kita cuner Kita cuner Kasih besar Ini kita kasih besar Kita ambil dulu sigmatnya Kita ukur Yuk Oke Langsung kita ukur Ini Lobangnya 3, 2 Oke 3, 2 Dan untuk di loncengnya Teman-teman bisa lihat Ini gak masuk Loncengnya gak masuk Jadi Untuk proses Pembesarannya Hanya sedikit Hanya sekian miliar Ini aja teman-teman Jadi melakukannya Teman-teman gak usah Langsung kebubut Bisa pakai bor cuner Yuk langsung aja Kita cuner Oke Sudah masuk ya teman-teman Oke Tadi setelah kita cuner Langsung aja kita paskan Kita masukkan Oke teman-teman Ini sudah masuk ya Seperti itu Oke Sudah rapat Dan disini sudah rapat Teman-teman bisa lihat Dan langkah berikutnya Sekarang kita Berhasil pengeboran Pengeboran di bagian plat Teman-teman bisa Pastikan seperti ini Betul-betul Lobangnya di tengah Lalu platnya Kita rubah Ini lobang yang lama Gak kita pakai lagi Kita ngerubahnya Di lobang sebelah sini Oke Kita kasih tanda dulu teman-teman Baru kita bor Oke Langsung aja Kita Tandai Oke Jadi sudah kita kasih tanda Ada tiga ya teman-teman Tiga Satu Dua Tiga Langsung aja Kita Tandai Oke Ini sudah kita Tandai tiga Sekarang kita Bakal ngebor Oke teman-teman Kita kasih tanda Tiga Oke Jadi sudah Kita tandai platnya Sekarang kita kasih bor Teman-teman Kita bor langsung Oke Tadi platnya sudah kita bor Sekarang ini Kita besarkan lobangnya teman-teman Karena ini pakunya gak masuk Oke Sekarang kita besarkan Oke Jadi ini sudah beres semua Mulai dari Merubahnya Sudah kita bereskan Sekarang kita Perangkitan di bagian karet Oke Tadi untuk Proses dari awal Pembuangan kaki tiganya Kita buang Yang tadinya Yang tadinya enam Jadi tiga Dan lobang tengah Sudah kita besarkan Dan untuk plat Sudah kita bor Dan untuk lobang ini Sudah kita bor Oke Jadi sebenarnya Untuk digigit Rasio sama gigi rantang ini Eh gigi rantang dengan Rata close Sudah selesai teman-teman Seperti ini aja Rubahannya Sekarang kita tinggal nyusun Karetnya Tinggal nyusun Karetnya teman-teman Oke Ini bakal saya Bersihkan dulu Kita lanjut Dengan penyusun karet Dan kita pasang Nanti ke motornya Oke Yang tadinya Sudah kita ubah Sekarang kita penyusun karet Oke Jadi ini karetnya Sudah Seperti ini Pasang Tapi masih longgar Masih main ya Gimana cara Ngatasinya Yuk Cara ngatasinya Teman-teman Bisa Potong Potong karet Yang lama juga Seperti ini Potong kecil-kecil Seperti ini Kecil-kecil Ukurannya Di 5 mili Atau 4 mili Pastikan aja Biar betul-betul padat Ada 6 biji Cara ngatasinya Nanti ganjalnya Seperti ini Yuk Kita pasang Ini obeng kecil Udah Oke Ini kita pasang Satu Kita pasang seperti ini Satu Di balik-balik teman Kanan-kiri ya Biar betul-betul Sama-sama padat Kanan-kirinya Paksa aja Yang penting masuk Oke Jadi Sudah kita ganjal Tadi yang 6 1 2 3 4 5 6 Dan buat di tengah-tengah ini Teman-teman bisa ganjal Pake potong-potongannya Gak apa-apa Sebenarnya gak diganjal juga Gak masalah Karena ini udah padat Oke Sekarang kita paku Yuk Jadi tadi Ini paku Bawaan karet Mungkin teman-teman Kurang Bisa pake ini ya Karena Sistemnya ini Main gedor Main pukul Supaya ini Padat Tapi kita ganti Dengan menggunakan baut ya teman-teman Supaya mempermudah Teman-teman yang baru belajar Tidak menggunakan Paku Karena paku Terlalu ribet mungkin ya teman-teman Yuk langsung aja kita Pasang pakunya Seperti ini ya teman-teman Langsung aja kita Baut-bauti semua Baut-bauti semua Tadi ini udah saya last ya teman-teman Kebetulan saya kan punya mesin last Saya last aja Buat teman-teman gak punya mesin last Silahkan main gedor Jangan pangkes bautnya kandas Sisakan dikit Baru digedor Supaya kembang Biar bautnya ini gak keluar Kalau tidak mau main toko Teman-teman bisa langsung aja Bawa ke bengkel last Kasih tetes 3 biji Oke Gak usah sangsi teman-teman Ini gak bakal kandas Gak bakal nyangkut Karena ini jauh mainnya Oke Langsung kita pasang Setelah kita pasang Jangan lupa ring Ring masih motor bawaannya Gajet Air Kasih ring Setelah itu kita pakai kaki 4 Jupiter MX OLD Oke Sudah kencang teman-teman Sekarang kita susun Kain kandanya Oke Terima kasih telah menonton Oke Jadi disini sudah terpasang Untuk di pair 4 Kaki 4 Kain klos Sudah terpasang ya teman-teman Dan buat teman-teman Dimana-mana berada Sekali lagi Lonceng klos Ini lonceng klos Namanya teman-teman Dapur klos Lonceng klos Kita menggunakan Supra 125 Ataupun Karisma Kaki 4 Kaki 4 Ini yang namanya teman-teman Kaki 4 ya Kaki 4 itu Kita menggunakan Jupiter FX Yang kodenya 1S7 Ini teman-teman Kodenya 1S7 Jupiter MX OLD 1S7 Sama aja teman-teman Mau pakai 1S7 Buat yang manual kaki Maupun yang manual tangan Sama Kita pakai 1S7 Light kain klos Kita menggunakan Supra 125 Plat GC Kita menggunakan Supra 125 Per Kopling Kita menggunakan Semes Dan baut Terserah teman-teman Dan ini Setut Bawaan Bak kopling Yang sudah dibeli Teman-teman Nah ini Setutnya Sudah bawaan Bak kopling Ini memang sudah Dirombakin Sama konsumennya Tapi tariannya Masih kurang joss Katanya Jadi disini Dia membongkarnya Mempercaya ke kita Kita menggunakan Per kaki 4 Oke Ini langsung Saya kerakit dulu Nanti saya akan Mainkan Klosenya gimana Lembut Ataupun Keras Ya teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Oke jadi Sudah siap dipasang Tapi Sebelumnya Mohon maaf teman-teman Di motor Belum bisa kita Bawa jalan Karena ini Motor Masih banyak Sekali Perbaikannya Karena ini Bannya juga Kempes Teman-teman Bisa lihat Ini bannya kempes Ban muka belakang Masih layak Ini motornya Sudah lama terduduk Tengok teman-teman Ini Pesawang-sawang Semua Pesawang-sawang Jadi motornya Belum bisa kita jalankan Tapi insya Allah Mesin sudah siap Tinggal mau Service kabelatur Lalu kita jalankan Oke Pesawang-sawang Semua teman-teman Oke Jadi untuk perubahan Koplingnya Sampai disini aja dulu Ini bakal kita tes Lembutnya seperti apa Ini kita tes aja langsung Oke teman-teman Tangan saya pun Nariknya Gampang sekali Oke Lembut Tidak keras ya teman-teman Oke Jadi Apa yang sudah kita ulas Dan sampai Saya kerjakan di hari ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Untuk Lebih lanjutnya Buat teman-teman Yang belum paham Silahkan aja langsung Klik di kolom komentar Silahkan aja Corik-corik di komentar Insya Allah Saya akan jawab Satu persatu ya teman-teman Oke Untuk di video kali ini Saya Wijo Channel mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh